Penemuan mayat bayi yang dikubur dengan tidak layak terjadi di Jember. Polisi berhasil mengamankan pelaku yang tak lain adalah ibu dan ayah kandungnya. Sesosok bayi yang ditemukan oleh warga di Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bayi tersebut ditemukan oleh warga tertimbun tanah di bawah tanaman bambu dalam keadaan tidak bernyawa. Kronologi penemuan mayat bayi tersebut terjadi saat seorang warga tengah mencari kayu bakar. Saat sedang mencari kayu, warga tersebut melihat tumpukan tanah yang dikelilingi lalat dan saat didekati terlihat sebagian tubuh sesosok bayi. Posisi bayi dikubur secara tidak layak dengan posisi kepala di bawah serta dibungkus dengan plastik. Diperkirakan mayat bayi tersebut telah dikubur dengan tidak layak selama dua hari. Atas kasus ini, polisi berhasil menangkap ibu kandung pembuang bayi yang bernama Yuni Arsi berusia 29 tahun. Ironisnya, pelaku juga menyiksa dan berada di sekitar lokasi penemuan bayi perempuan. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Cuma yang persangkutan sudah mengakui bahwasannya beberapa bulan yang lalu sudah ada niatan dan mengkonsumsi obat. Terima kasih telah menonton!